Jadi ketika kita mendapatkan hal yang tidak enak untuk diri kita Menyakitkan, menggores hati Menyakiti hati atau perasaan Ya itu dari awal sudah kita harus sabar Bukan malah nunggu jeda waktu agak lama baru kita sabar Sulit kak, ya Rasulullah Kita ini manusia biasa, ya Rasulullah manusia Dan Allah memerintahkan kita untuk meniru beliau Aku sudah sediakan buat kalian, wahai manusia Maksudnya begini Di dalam keperibadian Nabi Muhammad ada akhlak yang bagus Uswah yang baik Taulah dan buat kita Ayo ditiru Maksudnya begitu Mungkin ada teman-teman yang bilang Iya Nabi Muhammad kak saya ini siapa Manusia ini tempatnya salah dan lupa memang Manusia ini tempatnya sesuatu yang lemah memang Tapi kalau Allah sudah memerintahkan kita mau bagaimana Seperti halnya di dalam sholat Sholat ini wajib Wajib Kamu bisa sholat berdiri secara sempurna, sholatlah berdiri Gak bisa kamu berdiri duduk Gak bisa kamu duduk baring Gak bisa kamu baring isyarat Gak bisa kamu isyarat mati kamu sudah Kalau sudah gak isyarat, isyarat gak bisa gitu kan Ini dari wajibnya sholat Apalagi meniru akhlak Rasulullah s.a.w. Dengan cara apapun kita harus meniru akhlak beliau Berarti itu namanya paksaan dong kak Paksaan Ketika kamu mencintai seseorang Tidak ada yang namanya paksaan Kamu sudah kenal sama Rasulullah Apa bukti kamu mencintai Rasulullah Dengan mengikuti beliau Ma'ana alaihi wa sahabi Kata Rasulullah Mengikuti langkahku Mengikuti sunnahku Mengikuti apa yang aku lakukan Dan juga sahabat yang melakukan Apa yang dilakukan Rasulullah Apa yang dilakukan oleh sahabat Ya kita harus ikuti Itu bukti cinta Ketika kamu mencintai seseorang Mas, hujan-hujan nih Beliin adik bakso dong Padahal sudah malam jam 8 nih Keadaan hujan Karena kita cinta Tidak ada yang namanya paksaan Sudah Siap deh Jauh rumahnya Jarak 20 km Bakso itu ya Oke siap 10 menit sampai Padahal jarak 20 km 10 menit sampai Badannya basah kuyuk Bakso nya di tangan Dingin mas Enggak hangat gitu Bakso nya Orangnya dingin Kalau sudah cinta Begitulah juga kita Kepada Rasulullah Harusnya kita juga kayak gitu Harusnya juga kita kayak gitu Nah bener kata Mas Hasmi tadi Orang sekarang ini Lebih enggan gitu Bukannya kita gak mau kenal Tapi Bukannya kita gak bisa kenal Cuma gak mau kenal Paling ya Rasulullah Ya gini sudah Paling ya Neraka panas surga enak Paling ya sholat Paling Teman-teman semua Hati-hati Hati-hati Kamu melakukan kesalahan Yang keluar dari lisanmu Yang kau lakukan Lewat penglihatanmu Yang kau lakukan Dari telingamu Yang kau lakukan Dari semua anggota badanmu Bahkan kejelekan Yang kau lakukan Dari hatimu Itu bisa membuat Kamu menjadi Su'ul khatimah Kalau kamu meremehkan Dosa Ya itu beda Ini ampunan sama Allah Yang suka bilang gitu Paling neraka Ngomongnya ya neraka panas Surga ya Enak Paling ya Gini sudah Gak usah ribet-ribet Anak-anak muda Jaman sekarang Kita muda Foya-foya dulu Tua kita taubat Mati masuk surga Surganya Bapakmu Kata Abu Yahshayib Muhammad Ali Al-Maliki Al-Jannah Mahi Balas Surga itu Gak gratis Surga gak gratis Memang gak bayar Salat Mana kita bayar Gak bayar Kalau ada masjid Rasulullah Disakiti Tidak dendam Dicela Tidak membalas Rasulullah Tidak berbicara Dan tidak melakukan hal yang sia-sia Selamat menikmati Ir